Halo hai sahabat menjawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai Bismillahirrahmanirrahim Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe Oke, kita buka buku bahasa Inggris Kelas 9, halaman 178 dulu ya Udah? Oke Nah, kita akan membahas mengenai benda yang tidak hidup Yaitu sponge Familiar nggak sih? Iya, jadi ini adalah salah satu karakter kartun ya yang ada Yaitu SpongeBob SquarePan Kita akan membahas mengenai sponge Yuk langsung mulai aja, aku akan membacakannya Kemudian menerjemahkannya They are different types of sponge They are different types of sponge Ada berbagai jenis sponge Some sponge are natural and come from animals that live in warm seas Beberapa sponge itu alami dan berasal dari hewan yang hidup di laut yang hangat Most sponge found in the house are made of rubber Most sponge found in the house are made of rubber Kebanyakan sponge yang ditemukan di rumah itu terbuat dari karet Sponge absorb water well Sponge absorb water well Sponge itu menyerap air dengan baik It will Water is held in tiny holes inside the sponge Water is held in tiny holes inside the sponge Air itu ditahan di lubang-lubang kecil di dalam sponge It will only come out when the sponge is squeezed It will only come out when the sponge is squeezed Ini hanya akan keluar ketika sponge-nya itu diperas The best sponge move up a lot of water The best sponge move up a lot of water Sponge terbaik adalah Menyerap Banyak air Adapted from Learn Science Darling Kimberly 2010 Di adaptasi dari Learn Science Darling Kimberly Tahun 2010 Nah itu dia membahas mengenai sponge Kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya Jangan lupa di like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan cobeit Terima kasih telah menonton Ia menonton Bagi dan happy dan INFORM Perus Gapat Uh